Apa himbauan Ibu kepada warga Kecamatan Penuh Penuhah setelah adanya BDP ini? Baik Pada seluruh warga masyarakat Kecamatan Penuh 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 Beberapa hari yang lalu sudah ditetapkan Sulawesi Selatan sebagai zona merah Angka meningkatnya UDP, PDP di luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan lah yang berada pada peringkat kedua Sehingga tiada hentinya Rami dari tim Satgas COVID-19, Ingkat Kecamatan Penuh Penuh Penuhah Bersama Pak dan Rami dari Pak Bapak Tose Terus menerus menghimbau kepada warga, menindaklanjuti semua himbauan pemerintah Baik dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, terlebih dari Bapak Bupati Untuk tetap tinggal di rumah Bila tidak perlu, tolong jangan meninggalkan rumah jika Bapak Ibu menyayangi keluarga Bapak Ibu sendiri Terkhusus pada tanggal 8 April ini Untuk Desa Alalbaek Kecematan Kecamatan Penuh Penuhah Berdasarkan hasil repit sudah dinyatakan positif Meskipun statusnya masih PDP karena masih menunggu Hasil tes yang paling valid dalam hadiriswa Tolong kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Penuhah Jaga kesehatan pribadi, jaga kesehatan keluarga, jaga kesehatan lingkungan Lakukan pola hidup bersih sehat Sesering mungkin melakukan cuci tangan Kemudian di jam 10 silahkan berjemur Di bawah matahari paling kurang 15 menit Itu menjadi bagian dari upaya menghindari virus COVID-19 ini Dan sekali lagi saya tekankan Bila tidak penting, tolong jangan tinggalkan rumah Tergantikan lagu yang kita lakukan selama ini Kita lakukan di kantor-kartor pemerintah Kemudian di pasar, kebaraan di jalanan Kami dari kepolisian bersama dengan tim dari Kecamatan yang beramil dan kesehatan Yang pertama kami lakukan itu sudah membagikan masker kepada masyarakat Kemudian kita sudah menghumbau di pasar Dimanapun masyarakat berada banyak berkumpul Kita menunggu agar setiap keluar meninggalkan rumah Wajib hukumnya untuk menggunakan masker Terima kasih telah menonton!